Gunung Merapi yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta sejak Kamis pagi tertutup kaput sehingga menyulitkan petugas untuk memantau secara visual. Kuyuran hujan abu vulkanik bervariasi yang paling tebal yaitu sekitar 5 mm. Hujan abu vulkanik berlangsung beberapa saat, namun untuk Kamis pagi hujan abu vulkanik sudah tidak terjadi. Petugas pos pengamat Gunung Api Yulianto menghimbau kepada masyarakat yang ada di lereng Gunung Merapi untuk tidak panik dan meningkatkan kuas padaan, serta selalu berkoordinasi dengan petugas terkait. Selain itu, warga juga dihimbau untuk tetap memakai masker agar pernafasan tidak terganggu dampak dari abu vulkanik. Untuk hibuan ke warga masyarakat, tetap tingkatkan kuas padaan untuk daerah yang terdampak adanya hujan abu, menggunakanlah masker untuk menghindari pernafasan. Erupsi Gunung Merapi yang terjadi pada Rabu malam dan Kamis dini hari tersebut mengakibatkan sejumlah desa di dua kecamatan yang ada di Magelang terdampak hujan abu vulkanik, yaitu di Kecamatan Dukun dan Kecamatan Sawangan.